Inilah doa pembuka 12 pintu rezeki yang mustajab. Sebagai seorang manusia, kita pasti berharap untuk mendapat banyak rezeki dari Allah. Bentuk rezeki yang kita harapkan pun bermacam-macam, bisa berupa materi maupun non-materi. Rezeki berupa materi bisa seperti uang yang banyak, gaji yang tinggi, hingga jabatan yang mentereng. Sementara itu, rezeki yang non-materi contohnya adalah kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Namun, sebagai seorang muslim, jangan lupa untuk mengutamakan keberkahan atas setiap rezeki yang kita terima. Mengharap keberkahan rezeki berarti kita tidak hanya berharap rezeki tersebut bermanfaat untuk dunia, tetapi juga bermanfaat untuk akhirat kita. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk memperhatikan cara kita mencari rezeki, baik dengan bekerja maupun berdoa. Hukum mengemis dalam Islam Sesungguhnya setiap manusia telah dijamin rezekinya oleh Allah. Besar atau kecilnya rezeki yang kita terima adalah kehendak Allah untuk kita. Namun pasti dengan hikmah dan kebaikan dibaliknya. Maka, seberapa besar atau kecilnya rezeki yang kita terima, kita wajib untuk mensyukurinya karena itulah yang terbaik untuk kita. Kurung buka Baca juga Keutamaan sabar dalam Islam Kita Manusia yang memiliki pengetahuan terbatas Tidak akan pernah tahu sebesar apa rezeki yang akan Allah berikan untuk kita. Maka, selain kita wajib berusaha seoptimal mungkin dalam mencari rezeki, kita juga harus berdoa untuk memohon keberkahan rezeki yang akan kita terima. Dua hal ini semata-mata untuk mengharap ridho Allah untuk setiap rezeki yang kita terima. Ada 12 pintu rezeki yang selalu kita harapkan keberkahannya. 12 pintu-pintu rezeki itu adalah sebagai berikut Rezeki yang telah dijamin dalam surat hu'ud ayat 6 disebutkan Dan tidak satu pun makhluk bergerak Bernyawa Di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya Semuanya Tertulis Dalam kitab yang nyata Lau Mahfuz Petik 2 titik Rezeki karena usaha Surat An-Najam ayat 39 menyebutkan Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya Rezeki karena bersyukur Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 dan Ingatlah Ketika Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Niscaya aku akan menambah Nikmat Kepadamu Tetapi jika kamu mengingkari Nikmatku Maka pasti azabku sangat berat Rezeki yang tak terduga Di dalam Al-Quran surat At-Talak ayat 2 disebutkan di akhir ayat Barang siapa bertakwa kepada Allah Niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya Rezeki karena istighfar Terdapat perintah dalam Al-Quran untuk senantiasa beristighfar memohon Ampun pada Allah Hal ini ada pada surat Nuh ayat 10 hingga 11 Maka aku berkata Kepada mereka Koma Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu Sungguh Dia maha pengampun Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu Rezeki karena menikah Dalam surat An-Nur ayat 32 Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu Dan juga orang-orang yang layak Menikah Dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya Dan Allah maha luas Pemberiannya Maha mengetahui Kurung buka Baca juga Doa agar cepat menikah Rezeki karena anak Terdapat larangan untuk membunuh anak Bahkan jika dia orang miskin yang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya Hal ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 31 Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar Rezeki karena sedekah Karena Allah telah menjanjikan ganjaran yang baik kepada setiap orang yang Bersedekah Seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 245 Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik Maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak Allah menahan dan melapangkan Rezeki Dan kepadanya lah kamu dikembalikan Pintu rezeki lainnya adalah rezeki karena kita rajin bersilaturahmi Rezeki karena senantiasa beriman dan bertakwa Rezeki karena mengorbankan diri Harta dan waktu untuk urusan agama Serta rezeki karena selalu membaca Al-Quran Membaca surat Al-Waqiyah dan sholat duha secara istiqomah Dua belas pintu rezeki tersebut bisa didapat oleh semua orang Tidak memandang status dan golongan orang tersebut Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadhan Oleh karena itu Jika kita ingin mendapatkan rezeki yang lancar Hendaknya kita mencoba untuk membuka dua belas pintu rezeki tersebut dengan mengamalkan setiap sebabnya yang Menjadikan pintu rezeki tersebut terbuka Seiring dengan usaha membuka pintu-pintu rezeki itu Kita juga harus senantiasa berdoa untuk merayu Allah dan melengkapkan ikhtiar kita Karena tidak ada rezeki yang kita dapat kecuali karena kehendak Allah semata Doa pembuka dua belas pintu rezeki Sebaiknya Kita mulai untuk membiasakan diri untuk sholat tahajud dan sholat witer karena Allah di waktu Sepertiga malam merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa Setelah sholat Bacalah zikir dan sholawat Kemudian bacalah Allahummaftahli'i apwa'abal hoiri Wapwa'abba sholamati Wapwa'abba sihati Wapwa'abba niyamati Wapwa'abba barokati Wapwa'abba kuati Wapwa'abbal mawadati Wapwa'abba rohmati Wapwa'abba riski Wapwa'abbal ilmi Wapwa'abbal makfiroti Wapwa'abbal janati Ya'arhamaroh ohimin Arti dari doa di atas adalah Ya Allah Bukakanlah untukku pintu-pintu kebaikan Pintu-pintu keselamatan Pintu-pintu kesehatan Pintu-pintu nikmat Pintu-pintu keberkatan Pintu-pintu kekuatan Pintu-pintu cinta sejati Pintu-pintu kasih sayang Pintu-pintu rezeki Pintu-pintu ilmu Pintu-pintu ampunan Dan pintu-pintu surga Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Doa memohon rezeki yang halal dan berkah Selain memohon untuk dibukakan pintu rezeki Kita hendaknya juga memohon agar rezeki yang kita terima adalah rezeki yang halal dan berkah Bagaimanapun, kehalalan dan keberkahan rezeki adalah yang utama Inilah yang seharusnya menjadi tujuan mencari rezeki seorang muslim Bukan dari banyak atau jumlah rezeki yang didapat Untuk memohon rezeki yang halal dan berkah Bacalah doa berikut Artinya Ya Allah Aku minta pada engkau akan pemberian rezeki yang halal Luas Baik tidak tanpa repot dan juga tanpa kemelaratan dan tanpa keberatan Sesungguhnya engkau kuasa atas segala sesuatu Doa memohon rezeki yang melimpah Nabi Sulaiman adalah nabi yang oleh Allah dikaruniai rezeki yang berlimpah berupa harta kekayaan Yang luar biasa banyak dan kerajaan yang besar serta agung Semua ini tidak lepas dari doa Nabi Sulaiman yang dikabulkan oleh Allah Doa ini tercantum dalam surat sat ayat 35 Yang berbunyi Rabi kfir li'i wahab li'imulkan la'ian bakhi li'ahadin min'ba' gi'i inaka antal wahab Doa tersebut memiliki arti Ya Tuhanku Ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku Sungguh engkau lah yang maha pemberi Doa untuk menarik rezeki dari segala penjuru Kita dianjurkan untuk segera berzikir setiap selesai sholat fardu Selain itu Kita juga diperbolehkan untuk berdoa memohon terpenuhinya hajat kita dengan bantuan Allah Demikian juga Kita bisa berdoa memohon rezeki dari segala penjuru Dengan membaca doa Wahai Allah limpahkanlah rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad sebanyak Aneka rupa rezeki Wahai zat yang maha meluaskan rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa hisap Luaskanlah dan banyakanlah rezekiku dari segenap setiap penjuru dari perbendaharaan rezekimu Tanpa pemberian dari makhluk berkat kemurahanmu juga Dan limpahkanlah pula rahmat dan salam atas dan para sahabat beliau Kita bisa membaca doa ini sebanyak tujuh kali setiap selesai sholat fardu Selain membaca doa-doa tadi Sebaiknya kita mulai melakukan amalan-amalan sunnah setiap hari seperti sholat duha 4 rakaat dengan Dua kali salam Allah berjanji akan mencukupkan diri orang yang melakukan sholat sunnah duha pada hari itu Selain itu Dengan mengamalkan sunnah Akan bertambah juga timbangan amal soleh kita dan diharapkan bisa menggugurkan dosa-dosa kita Tidak hanya itu Senantiasalah beristighfar dan memohon ampunan dari Allah Karena dosa bisa menjadi penghalang datangnya rezeki kepada kita Semoga ini bisa bermanfaat ya Terima kasih Subscribe Nur Hijrah Terima kasih